Lihat, lihat, lihat Lihat aja, lihat, lihat Enggak ada apa-apaan, buka, buka Enggak ada apa-apaan, Kang Wah ini apa yang tak apaan Enggak, ini Kang Denen kemana? Kenapa Kang Denen gak ngambarin Nina? Kang, sampe dia dijual Jadi gak bisa ngambarin kamu Gila yang tadi peluk-peluk kayak gitu Dan disana tuh suka banyak cewek-cewek Aku liat insta story temen aku Pergi saja, oh pergi saja Cukup siap Kita mau terus pergi Kau sakit pilih aku Tukup siap Tukup siap What's up, Gangs? Hari ini kita masih ada di Sukabumi Dan seperti biasa kita menunggu kedatangan kliennya kita Sampai akhirnya si Nina ini dateng Kita suruh dia untuk duduk Dan untuk ngomongin soal permasalahan ini baik-baik Ini sebenernya masalahnya Nah kalo utamanya tuh apa sih? Jadi gini, Kak Penyalahku tuh sebelumnya gak pernah trek-trekan Menjak sekarang-sekarang tuh sering trek-trekan Dan dia gak pernah ngabarin aku sama sekali, Kak Hobi atau gimana soal trek-trekan ini? Engga, aku juga gak tau, Kak Dia kayak gimana Tapi awalnya tuh gak pernah kayak gini Trek-trekan yang ada di tengah jalan Tiap malam minggu Malam-malam gitu Iya, yang suka balap-balap gitu, Kak Balap liar maksudnya? Kalo balap liar ya udah ketahuan Berarti trek-trekan di jalan raya Gak pake helm, gak pake safety Itu bahaya Udah berapa lama dia, Mak Dia jadi ikutan trek-trekan gitu Akhir-akhir ini aja, Kak Dulu itu dia gak pernah kayak gitu Dia anak-anak baik-baik Anak baik-baik maksud Maksud dari kata anak baik-baik ini apa? Gak mungkin juga orang yang ikut balap liar itu Lu bukan anak yang baik-baik gitu Maksud anak baik-baik di sini apa? Ya dia gak pernah ikut trek-trekan Dia kalo pulang sekolah suka belajar Gak pernah kayak gitu Oke, terus? Ya akhir-akhir ini emang sering trek-trekan Makanya aku kesel, Kak Aku sering ngelarang dia Jadi maksudnya lu sekarang Dia tuh udah menjadi seorang cowok Yang udah gak mempedulikan pendidikannya dia lagi Iya Udah suka keluar malam Iya gitu Itu yang lu maksud? Karena lu gak suka dia ikut trek-trekan Gak suka Apalagi kalo dia gak pernah bales chat aku Aku pernah sempet samperin ke rumah dia, Kak Aku pernah sempet Samperin untuk ngapain? Aku mau tau kabar dia Terus dianya gimana? Dia ada di rumah Dia gak ada di rumah sama sekali Dan gak ngabarin kamu Gak ngabarin sama sekali Berarti dia udah kayak gak peduli sama kamu dong Iya Semenjak trek-trekan itu Iya Iya Dan disana tuh suka banyak cewek-cewek Aku liatin story temen aku Ya bener kata Komo Si klien kita ini jeles dengan apa yang dilakuin sama cowoknya Karena ya make sense gitu Banyak cewek-cewek disana Lunya pun juga gak bisa untuk langsung menuduh cowoknya lu ini berubah karena Memang dia adalah orang yang sudah punya hubungan sama cewek lain Karena dia ikut trek-trekan atau balap liar gitu Tapi buktinya dia gak pernah ngabarin aku Kalo emang jaga ada cewek lain Kan pasti Seenggaknya lah Kak Ngabarin aku Angkat telepon aku Iya keren sama sekali, Kak Ini aku sakit Tapi tak pernah sesakit ini Karena pernah cinta Makanya kita mau bantuin kamu cari bukti Supaya kamu gak mau nuduh si cowok kamu doang gitu Kita mau bantuin kamu cari bukti ya Pokoknya aku mau bikin rumah main status Kak Aku mau putus Kak, aku mau putus Ya kenapa langsung putus Aku gak suka cowok kayak gitu Aku suka cowok baik-baik Kak Iya Tapi masih bisa di omomin Kalian tuh jalannya masih panjang Kamu kalo saya sama dia berusaha untuk ngomong sama dia Dan satu lagi ya Gua cuma takut ini emosi dia sesaat doang Gua cuma takut dia lagi kesel-keselnya sama pacarnya Makanya dia mau putus Aku yakin Kak, aku yakin aku putus kok banyak aku Ini emosi kamu doang sekarang Kamu tenang dulu Kak Ini emosi kamu doang sekarang Karena kamu lagi gergetan lagi kesel Cuman nanti takutnya kamu nyesel ke depannya Enggak 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 Nantinya terbukti dia punya hubungan sama cewek lain Bukan kita gak akan ngelarang lu Maklian kita kan burung lu Untuk lu putus hubungan sama dia Karena dia berarti cowok yang gak baik buat lu Ya makanya kita cari buktinya dulu Yauduh Udah percaya aja Percaya aja sama kita ya Ya Kak Oke Akhirnya Nina setuju dengan apa yang kita bilang sama dia Tapi pada saat kita mengajak dia untuk melakukan pengintai yang terhadapnya Dina bilang Kamu tau gak tempat terkaitannya dia dimana? Di instastory itu dimana? Di jalan baru Kak Oke di jalan baru Di Oke yaudah yuk kita langsung jalan ke sana Lu tau mau situ? Tapi aku kan bisa sekarang Kak Udah kamu bisa langsung dicari aja Apa? Aku gak bisa sekarang Kenapa? Soalnya aku ada bimbel Gak bisa Gak bisa di bimbel sekarang Kalau besok? Kalau besok? Aku bimbel tiap hari Kalau kamu gak bisa coba izin sekali Enggak Jangan Itu pendidikannya Enggak itu pendidikannya Dia enggak Gue gak suka Kalau udah urusan pendidikan gue gak suka Kita gak mungkin Yang nyuruh dia untuk bolos dari bimbelnya Dia untuk ngelidikin cowoknya ini Gitu Akhirnya Muncul lah planning B Yang mana gue bilang sama Nina Kalau kita yang Pergi tanpa elu Gimana? Nantinya apa yang akan kita dapetin Ya kita akan report ke elu Ya udah akan boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi elunya pun Juga harus bisa menjaga tentang Bagaimana elu sekarang sama si pasangan lu Jangan seolah-olah Elu juga udah minta tolong sama kita Iya Kak Ya normal kayak biasa aja Coba baik lagi sendiri Oke Sokoto udah berubah Lu lakuin Lu lakuin apa yang Udah lu rencanain Bimbel Belajar atau segala macem Pokoknya nanti kita akan Ngumuhin lu Dari persetujuan dari produser kita Akhirnya disana kita Mengambil keputusan Untuk kita akan melakukan penyintaian Menghadapi dan Tampan Akhirnya gue sama kamu Jalan dulu berdua gitu kan Nah sesampainya kita di tempat Trek-trekan ini Kita udah nyampe gengs Memang disitu terlihat ada beberapa orang yang ngumpul Oke coba di cek dulu dong Ada si dedennya gak Ya wajar kalo begini sih Siapa namanya sih Gila Dion monitor Dion Oke coba di backup ini disitu dong Buat cari si dedennya ada atau enggak ya Ini kita yang lihat liat Tapi kayaknya gak ada yang mau desa deden deh Lu yakin Cak gak ada si deden Ini sih gambarnya masih kurang deket sih Cuman kayaknya kalo kita lebih deket Takut tuh ketahuan Kalau kamera kesana Tapi emang cukup sulit Pada saat itu Untuk memastikan deden ada disana atau enggak Gitu Akhirnya gue bilang sama tim Dik 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 Sudah langsung masuk aja Dik Langsung masuk aja Dik Langsung masuk aja Dik Dik gimana Dik Dik gimana Dik Ada si Gitu kat disana Ada Dik Dik Di sini ini Dik Dik Lagi ngapain Ini Kang Sama mau liat ada trektekan ya Iya emang ada trektekan Emang ngapain kita nih Enggak mau liat Gitu katanya sih ini Yang apa Jago gitu Mau liat Bohong ah Orang mana Emang tinggal dimana rumah Saya sih orang Jakarta Cuma Lagi di tempat saudara Selabintana tau kan Tau Selabintana tau Iya Emang daerah mana Selabintananya Hmm Di Jalan Bayangkara Itu rumah saudara saya Ah bohong lu Ya enggak saya di sana Selabintana ga ada Jalan Bayangkara Bohong Duh saya lu Eh Bayangkara tuh Apa gitu Saya baru datang semua Mata-mata ya Si Ardi tarik aja deh Si Ardi tarik aja deh Daripada ketahuan Bojang Bojang Ardi tarik aja Tarik aja deh Tarik aja udah rame soalnya Oke kodein aja Ardi udah ngalah aja Ngalah aja Ngalah aja Ardi ngalah aja cabut aja Bilangin sama Ardi Ardi Didi ngalah aja Didi ini kan ga ada Coba liat isi tasnya apa Coba liat tasnya apa Coba liat 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 Liat aja Nggak ada apa apaan Buka Buka Nggak ada apa apaan Enggak Buka Wah enggak Ini apa ini Enggak Enggak Ini buat saya moto-moto Enggak 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 saya buat moto-moto Kan ada balapan Kan ada balapan Saya mau foto-foto Kang Enggak Enggak Kalau ini punya temen saya Kau pulang aja Pulang aja Pulang aja Pulang aja Pulang aja Oke Oke itu kamera sama ht aman kan Aman Aman Ini lagi di cek di waktu Ini kita belum dapetin informasi si Deden loh, gimana caranya, gak mungkin ada, gimana ya caranya Kita harus tetep mencari tahu Deden dimana itu PRnya, dan untuk mencari tahu itu pasti teman-temannya tahu Monitor Ardi, monitor Ardi, bagi si, lu gak apa-apa kan? Aman, aman, aman si Ardi aman Ini kita mundur dulu deh, soalnya kayaknya gak kondisi banget, kalau misalnya kita investasi anak Mundur gimana, kan gak tahu si Deden juga belum datenya Kita coba kirim agent cewek deh, yang agak lebih soft gitu, udah mencari kemasin Ada agent ceweknya Gue coba kondisiin sama anak-anak untuk bisa cari agent cewek ya Bahaya gak? Ini bisa Dan gue yakin agent ceweknya kita mungkin bisa dapetin informasi tentang Deden disini Ya kayaknya yang ketuanya sih itu deh, yang baju hitam gitu deh, bener gak sih nih? Dari tadi gue perhatiin kayaknya orang lebih, lebih Yang paling vokal sih dia tadi Ya yang paling vokal dia ya Cari informasi dari dia aja lu gitu ya Yang baju hitam pake topi, liat gak? Nah kalau bisa sih, lu deketin dia aja gitu, tanya Dedennya dimana gitu terus Dia ada balapan gak hari ini atau besok atau gimana? Oke, dan agent ceweknya kita udah langsung jalan dulu juga posisinya A-A, ini ada balapan ya? Iya, balapan Wah, aku boleh ikut nonton gak? Wah, boleh ada, nanti kamu kusus rempet Ini gak untungin aja disini lah, enggak A, boleh ya nonton disini ya, boleh ya Yaudahlah, kalau mau nonton disini aja Kan kena, kalau amat cewek kan kena Bisa, gak swat Emang hari ini yang ngetrack siapa sih, A? Itu biasa sini dulu Oh, yang paling jago katanya sih aku denger-denger ada yang namanya Deden ya? Oh, Deden, iya emang dia jago nomor satu disini, belum ada yang ngalahin Wah, emang dia hari ini gitu tandingnya? Nanti, iya tandingnya nanti Gak sekarang gak ada sekarang disini Terus kapan ya? Coba tanyain Dedennya, tanyain Dedennya gimana? Dedennya gimana? Tanyain Deden gimana? Sekarang kemana ya si Deden itu? A-A tau gak? Di beskin atau dimana gitu? Ternyata Deden di rumah sana Ada mesin Nah mesin ada, ada space below ke kiri Ada motor di sana, biar yang disini Dia disini, kalau mau si Dedennya Mungkin sampai di sana Pokoknya motornya yang mau nonton Eh, tapi gak seru nih Gak seru kalau belum ada Deden Nanti aja deh aku balik lagi ke sini, ayah Emang disini gak ada aja Deden? Emang jauh gak sih dari sini? Gak paling-paling lurus dengan aja Nanti ada mesin Nanti ada... Nanti aja Oke yuk, langsung meluncur yuk Langsung meluncur, dia bilang Di ujung jalan, di ujung jalan motor hitam yuk Langsung jalan aja, tiba-tiba langsung jalan Pak, kita langsung jalan aja pak Yuk, gue jalan juga ya, langsung jalan aja ke posisi yang dikasih tau Masih Jawa tadi Jalan aja pak, jalan aja pak Kita udah langsung cabut aja dari situ Dan gue bilang sama tim, udah kita langsung menuju ke rumah itu Mana yang dia bilang kan di ujung jalan Coba maju lagi pak Dia bilang di ujung jalan, di ujung jalan yuk langsung Terus aja, terus aja dulu, kanan kiri, sawah semua halnya Motor hitam, kulunya motor hitam Ada motor hitam Pasti motornya gak standar deh Udah digaya-gayain pasti Namanya juga anang motor Lagi lagi pak, lagi lagi pak Bujang, bujang, belitar bujang Oke yuk, gue liat Gue liat, gue liat Sampai di rumah itu Tim langsung nyebar Untuk mastiin dedeknya Tapi kita ngalamin sedikit masalah teknis pada saat itu Karena pada saat tim ngasih tau sama gue Kalau ada ciri-ciri orang seperti dedek di rumah itu Gambarnya gak ada di tapenya gue Di dalam buku Oke yuk, di, 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 di Monitor, Ardi, monitor di Yuk sambungin gambar ke tapenya gue dulu dong Tap mana, tap mana Yuk sebelum nyebar, coba Koordinasi dulu dong, gambar ke tapenya gue Mana Dih, gambar gak ada loh Gambar gak ada di tapenya gue yuk Gue bilang sama tim Pokoknya gimana caranya nih Gue pengen liat gitu loh Ada apa di situ, apa yang didapetin oleh tim Otak-Omputusan City Muter otak lagi, nyari ide lagi Akhirnya kita nyambungin kamera yang Yang ada untuk melakukan pengintar pada AC itu Kita sambungin gambarnya ke TV Yang baru aja kita taro di mobilnya Dan ini udah ngelek deh kayaknya nih Wow, ada gak mau, ada gak mau Ada, 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 ada Hati, 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 hati di situ Oke yuk, itu fix si deden yang ada di situ Itu fix deden Tidak 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 Tidak